Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Thank you for watching, jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun Supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas See you next time, bye! Halo kakak-kakak semuanya, mempertemu kembali dengan Renata's Closet Oke, di video kali ini aku akan review ada 4 tas seperti biasa Ya kak, tas-tasnya bisa tas USA, atau tas Itali, atau apapun tas yang aku temukan ya kak ya Dan menurut aku masih cantik, dan masih layak pakai ya Karena tas-tasnya ini adalah tas-tas bekas pakai ya kak Jadi kakak jangan pernah skip videonya, karena videonya akan membahas kondisi fisik tas tersebut ya Mau dia misalkan ada apa, kali pengganti kak, atau apalah ya Nanti aku akan review di videonya ya Oke, terima kasih Kita langsung aja masuk ke video, eh, untuk tas yang pertama ya Yang pertama aku punya Prada, ini kulit asli ya kak Tuh kulitnya nyol-nyol banget ya Kulitnya nyol-nyol banget, warna Pradanya merahnya cantik ya kak Dia warnanya merahnya, bukan marun, tapi merahnya merah tua ya Merahnya merah tua ya Kita lihat dulu, ini ukurannya di berapa ya Ukurannya ini di 29-30 Tinggi ke atas itu di sekitar 20 ya kak ya Kemudian lebar ke belakang itu di sekitar 15-16 ya kak Ini bisa tenteng ya, bisa tenteng Dan dia bisa juga tali panjang, dia ada long strapnya ya Nah, tapi seperti biasa, long strapnya ini dia suka nggak lengkap Jadi, long strapnya itu aku kasih tali pengganti nanti ya Ada di bagian dalam, nanti aku kasih tau ya kak ya Oke, sebelum itu kita lihat dulu kondisitasnya seperti apa ya Tuh, kulitnya coba diperhatikan Ya, masih cantik banget Ya, ini HW-nya warna silver, Prada Ya, Prada, Prada, ya Prada Milano Kulitnya masih cantik kak Ya, dan dia kulitnya bukan kaku gitu ya Cantik banget ya, nih Prada Milano Dahl, bla 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 Ini, apa namanya, detail apa Dia dalam sekali ya kak ya Beda ya, kalau long-long mah asal hot stamp aja gitu ya Atau asal di engrave aja gitu ya Kalau ini mah beda Ya, bagian bawah Dia sudah Prada Milano semuanya Tuh, Prada Milano Ya, pinggir-pinggirnya masih aman Ya, nggak ada kulit yang kikis ya Nggak ada kulit yang kikis Kemudian ini untuk handle-nya Ya, untuk handle-nya Ya, handle-nya fleksibel, aman ya Fatter-nya oke Ya, masih bagus, masih layak pakai banget ya Kemudian ini di bagian atas Ya, di bagian atas Ya, bibirnya masih cantik ya Oke Kemudian kakak, dia ada Beberapa kompatmen Ya Ya, dia ada tiga kompatmen Satu, dua, tiga disini ya kak ya Kompatmen di tengah Itu adalah kompatmen pakai zipper ya kak ya Kantong pakai zipper Ya, seperti ini Zippernya dia agak panjang Dari sini bisa sampai ke sampingnya Sebelah sini Tuh, seperti ini ya kak Nah, inilah yang aku kasih tau Ini tali penggantinya Tapi talinya perada juga ya Tuh, ini juga bukan yang eleng-eleng nih Besi ya kak ya Nanti kita bahas talinya Ya, disini Semuanya sudah perada-perada-perada Cantik ya kak ya Tuh, ya Kemudian Untuk dalemnya Gak ada masalah Ya, balik zippernya Dia sudah lempo Lemponya Lihat kak Cara Lemponya udah yang bagus Punya banyak titik ya Dan lemponya jelas Ini jelas Lemponya bukan eleng-eleng ya Lemponya jelas Bukan eleng-eleng Oke Kemudian di bagian belakang ya Ada satu kompatmen Kemudian disini ada perada Milano Lengkap dengan titik-titiknya Paku-pakunya ya kak Disini ada satu pocket Dengan zipper Ya, zippernya juga sama Sudah lempo ya Zipper sama dia Sudah lempo Kemudian Ya, untuk innernya Gak ada yang robek Gak ada yang bolong ya kak ya Inner Aman Gak ada robek Gak ada bolong Di dalam juga sama Inner aman Gak ada robek Gak ada bolong Ya kak ya Ini debu-debu Cantik aja nih Debu-debu manja ya Tuh, kotor-kotor manja Nah, ini made innya Made in Italy Dia itu di Itu ya kak Di bordir ya Kemudian ini nomor serinya Ada tiga angka Seperti itu Kemudian Di bagian depan Dia ada satu kompatmen utama saja Ya Kemudian disini ada satu pocket Ya Satu pocketnya Tanpa zipper Ya Satu pocket tanpa zipper Ini dengan kulit ya kakak Nah, seperti itu Nah, kalau misalnya kita pegang ini Aduh, cantik banget kak Warnanya ya ampun Dia lebih gelap lagi sedikit Daripada yang di layar ya kak ya Dia lebih gelap lagi sedikit ya Nih Kalau di aku tuh Warnanya cantik Warna merah yang mewah Tuh gimana sih ya Ya, seperti itulah ya Nah, ini kak Aku kasih tali pengganti ya Tadi kan aku bilang Talinya gak ada ya Talinya gak ada Jadi aku kasih tali pengganti Ya Tali penggantinya juga Sudah warnanya merah Tuh, sudah mirip Ya, mirip banget Ya Kemudian Ini sebenarnya juga Talinya Prada Ya, ini talinya Prada ya kakak Tuh, ini talinya Prada Ya Uh, hello Tuh, coba ntar Tuh, talinya tali Prada ya kak Nah, cuman kondisi apa adanya ya Kondisi apa adanya Tuh Ada begininya Aduh, kok jadi fokus ke sana Tuh Ada begininya Ya kak Ya, pokoknya kondisinya seadanya lah ya Seperti itu Ya, ini Bisa dibersihin sih Ini sih Karena kena cat fetter kayaknya Ya Tuh, seperti itu ya kak Jadi ini Aku gak bahas Ini kasih aja Ya, aku kasih aja di dalam Kalau kata-kata mau pake silahkan Kalau enggak ya Monggo Gak apa-apa ya kak ya Karena aku Kalau aku ya kak ya Untuk tas yang ini Aku kok ya lebih seneng Di Di Apa Ditenteng aja gitu Ditenteng aja kayak gini Ya Itu cantik soalnya Dia juga Size-nya bukan yang size gede ya Size-nya size favorit ya Size favorit Size cantik ya Ini Perada yang warnanya merah ini ya kak Aku kasih di harga 720 ribu lengkap Semua yang sudah lempo Sudah nomor seri Sudah made in italy ya Dia hanya tali panjangnya aja Yang gak ada di 720 ribu Kulitnya gak usah Ragu Ya Gak usah ragu Cantik sekali ya 720 ribu aja Kemudian next Aku punya Tote bag channel Ya Tote bag channel Ini paten leather ya Di laminasi dengan plastik Seperti itu ya kak-kak ya Ini ukurannya Kita ukur dulu ya Ukurannya di 40 Ya Bagian bawahnya Ukurannya di 30 Berapa nih Di 30 ya kak Di 30 Kemudian panjang ke atas Itu di Di 25 Kemudian lebar ke belakang Lebar ke belakang Di sekitar 14 sampai 15 Ya Gitu ya kak ya Nah ini dia Handle-nya seperti ini Handle-nya full rantai Ya Handle-nya full rantai Seperti ini Ya kak Tuh Ya Disini udah channel-channel Ya Untuk plastik Eh untuk plastik Untuk laminasinya masih oke Ya Untuk laminasinya dia masih oke Disini tarikan Tarikan zippernya sudah channel Ya kak Tarikan zippernya sudah channel Ya Disini sudah ada logo channel-nya Ya Di bagian belakang ada satu pocket Ya Satu pocket Seperti ini Ujung Ujung aman Ya kak Kakinya lengkap ada empat ya Kaki lengkap ada empat Nih Seperti ini Ya Nah ini Ya Untuk bibir Bibirnya masih oke Ya kak Kalau ada suka bahan Papan letter Seperti ini ya kak ya Nah ini Apa Zippernya juga Tarikan zippernya sudah channel Dalemnya juga bahannya Sudah yang seperti ini ya Sama kayak yang Dianya ya kak ya Nah Kemudian Kemudian Di dalamnya seperti apa Di dalamnya Warnanya merah hati ya Satu kompartemen utama Ya Kemudian disini ada Tempat kupen Disini ada satu pocket Tanpa zipper Di bagian sini ada satu pocket Dengan zipper Ya Ada satu pocket Dengan zipper Nah ini udah channel Made in Italy Ya kak Channel Made in Italy Disini ada kulit Nomor serinya Sudah ada disini ya Tuh Nomor serinya Sudah ada Delapan angka ya kak ya Oke Nah ini Kak si channel Made in Italy Gini ya kak ya Tuh Kakak bisa tenteng Kakak bisa shoulder Ya Kakak bisa tenteng Dan Kakak bisa shoulder Channel made in Italy Ini aku kasih Di harga Rp750.000 Ya kak Di harga Rp750.000 Ini channel Made in Italy Aku kasih di harga Rp750.000 Cantik kak Tuh Cantik ya Oke next ya kak Next Next Kita akan masuk ke Nah aku punya Gucci canvas Gucci canvas Ini lengkap dengan Tali panjang ya Lengkap dengan Tali panjang Ini kulit asli Ya kulit asli GC Ininya canvas ya kak ya Kita ukur dulu ya kak Ukur dulu Ini ukurannya Di 35 Ya 35 Kemudian Lebar ke atasnya Di sekitar 27 Ya Kemudian di belakang Ke belakang Sekitar 7-8 cm Ya kak 7-8 cm Dia ada tali panjang ya Sebelumnya kita lihat dulu Untuk kulitnya Ya kulitnya kulit asli Aman banget ya kak Dia kayak motif kulit jeruk Ya kulit jeruk Di sini sampai ke sini Ya Ke bawah juga Sama Sekalian lihat perujungan Ujung-ujungnya aman Ini kena cat fetter Nanti ini Nah Gak usah nanti Langsung lepes Ya langsung Copot ya kak ya Tuh Ini juga ujungnya aman Ya Ujungnya aman Ini sebelah sininya aman ya kak ya Kemudian dia HW Ya HW-nya dia emas Tapi agak turun warna Ya Sebelah sini juga cantik ya Tuh Modelnya kayak gini Dia logo gucci Di sebelah sini juga logo gucci ya kak Untuk handle aman Gak ada masalah hidup ya Gak ada masalah hidup Nah di sebelah sini Dia pakai Tarikan zipper gucci Cuman ya Bentuknya sudah seperti ini ya kak Cuman kalau kakak pegang Ini gak ada Apa Gak ada Gerenjel-gerenjel ya Halus ya Dia hanya habis warna aja Seperti itu Disini ada satu Apa Apa Satu zipper Zippernya juga sudah Zipper gucci Gucci-nya yang dalam ya kak ya Sudah yang Dalem banget tuh engravenya ya Sudah yang dalam banget Enggravenya udah bagus Kemudian disininya juga sudah Sudah Apa nih Sudah dolar ya Sudah S ya Tuh Ini kak Dari kuncinya aja Udah kelihatan dia bukan yang elong-elongnya Ini aku sih Kakak lihat aja deh Ya Di sebelah sini Kulit kanvasnya masih oke Kulit kanvasnya masih oke Di sebelah sini juga sama Kulit kanvasnya masih oke ya kakak Tuh Masih cantik Nah cuman di bagian sini dia agak kotor Ini Kotor Kotor Disini agak merah-merah sedikit Tuh Ya kak Agak merah-merah ya Sebelah sini juga Aku rasa Ini kan karena dia Dimasukin ke dalam Bertumpuk-tumpuk gitu ya kak ya Dan dia kan Kena panas Kena air Kena panas Kena air Nah jadinya Sepertinya ini dari Apa Dari kulit sininya Sika Tuh ya Tuh Ini sebenarnya modelnya cantik banget Hanya saja dia ada Seperti ini Ya kelihatan ya kak ya Tuh ada kemerahan Disini Ya aku belum Coba juga Ini aku belum coba Untuk di Spa Bisa hilang atau enggak Aku belum coba juga ya Tapi aku Kasih apa adanya aja ya kak ya Seperti ini ya Tapi kalau dari jauh sih Nggak kelihatan Dari jauh Nggak kelihatan ya kak ya Cuman ya Seperti itulah ada Merah-merah di kanvasnya ya Padahal lihat cantik banget Lihat ini Mungkin ini aku Mau murahin aja ya Buat yang mau aja Nah ini kak ya Dalamnya Tuh Dalamnya juga tuh kan Sama ada merah-merah Tuh Dia kanvas ya Dua pocket dan 4 zipper Kemudian disini Ada satu pocket dengan zipper Tuh kak lihat nih Ini kulit Nih Merahnya gini Ya kak Nah tuh Nomor serinya 12 Ya Fontnya udah kayak dia banget Kemudian Aku tau karena aku pernah punya ya kak Yang Yang Apa Yang real Yang orinya ya Yang authenticnya ya Aku pernah punya Disini ada Apa Ada Tek hitam Gucci made in italy Nomor seri Ya kak Di dalamnya ini aja Nih kak Ya Udah Dalamnya Udah cantik banget Cantik banget ini kak Tuh sayang Sebenernya aku jualnya ya Cuman ya gimana Nih Ya kan Namanya penjual Itu goda-godaan penjual Banyak banget tuh Nah ini tali panjang Ini long strap ya kak ya Nih Kulitnya kulit asli Memang bawaannya dia Liatin aja Liatin aja Tuh Gucci ya Cakep banget ya Tuh ya Nih kak Yang ini kak Si Gucci cantik ini ya kak Ini aku kasih di 650 ribu aja Ya 650 ribu aja Kakak udah bisa Dapet Gucci Cakep kak Tuh Kakak Hoboh ya dia ya Kakak tenteng aja Masih cakep Kakak Kakak seling juga Masih cakep ya Ini di 670 ribu Nanti kakak bisa Supaya Oke Oke Kemudian berikutnya Aku punya Gucci tote bag Ya Gucci tote bag Nah Nih Gucci tote bag Ini gede Bisa buat Pergi piknik Piknik Aku gak mau bikin bilang Minggat Jelek ya Karena Minggat itu Konotasinya negatif Gak suka Ini kak ya Ukurannya di 50 Tingginya di 30 28 Kemudian Mebar ke belakang Itu di sekitar Di sekitar 14 ya kak ya Di sekitar 14 Nih Dia kulit Mix dengan kanvas Kulitnya kak Liat kak Cantik banget ya Kulitnya warna hitam Ya Nih Seperti ini Kanvasnya masih oke banget Aduh Sempit Saking gedenya dia Tuh ya kak Kanvasnya masih gede Masih gede Masih cantik banget Ya Kanvasnya masih cantik Seperti ini Bagian sini juga sama Tuh Seperti itu Ujung Kanvasnya juga Masih cantik sekali Kakinya lengkap ada 5 Kaki lengkap ada 5 Ya kak ya Tuh Kemudian dia Untuk zipper Zipper Untuk handle ya Handlenya masih oke Ya Nggak ada masalah dengan Vetter Kulitnya juga masih cantik banget Dua-duanya Ya Dua-duanya Tuh Cantik Ini udah aku semir ya kak Warnanya jadi keluar banget Aduh Maaf Gempa bumi Ya oke Kemudian Untuk Ininya ya kak Untuk tutupan ininya Nih Dia tuh tutupannya seperti ini kak Sebentar sih Nah ini tuh tutupannya Modelnya kayak gini ya Nih Modelnya kayak gini Ya Disini ada kulit Ya Kulitnya seperti ini Jadi kakak kalau mau Kancing Tuh G-nya dimasukin Nah Tuh Nyanggut deh Seperti itu Lucu ya kak Unik ya Tuh Unik Ini full leather ya kak Full leather Ini metal Ya Kita Aku Masukin Cushion Cushion Sofa Nah ini kak Ya Untuk pinggir-pinggir Tasnya Untuk pinggir-pinggir Tasnya masih aman banget ya Cantik tuh Gak ada masalah hidup Ya Untuk pegangan Yang untuk kunciannya Juga masih cakep Ini kulit asli Ya Disini juga sama Ya Kulit asli Dikepang gitu ya Dalemannya seperti ini Ya Dalemannya seperti ini Kanvas Ada teg hitam Di sebelah sini Kemudian disini ada Gucci Made in Italy Ya Di kayak Apa Paten leather Disini sudah 10 angka Ya Sudah 10 angka Satu kompatmen utama Kemudian disini ada Satu pocket kecil Ya Tanpa zipper Kemudian disini ada Satu pocket dengan zipper Ya Satu pocket dengan zipper Nah ini aku kemarin Repair ya Aku repair Kancing-kancingnya Supaya Makin cantik lagi Kakak-kakak tinggal Pake aja Ya Tuh ya Gak ada masalah hidup ya Kak ya Sama Apa namanya Sama Zipper dalamnya ya Aman Nah Udah Seperti itu aja Dia hanya Totback seperti ini Cantik Kak ya Nah ini si totback Kak Aku mau kasih di harga Rp570.000 aja Ini totbacknya di harga Rp570.000 aja Cantik Kak Ya Cantik sekali Tuh Ya Oke Untuk hari ini Aku sudah review Semuanya Tasnya ya Ada 4 Tadi ada Prada Ada 2 Gucci Yang merah tadi Sama yang hitam ini Dan satu lagi Tadi aku punya Channel ya Channel Yang patent leather Ada laminasi plastiknya Oke Kalau kakak-kakak ada yang suka Silahkan di screenshot Kemudian chat ke toko Nanti bisa di Chattingan aja lah Sama admin aku Ya kak ya Nanti bisa Kalau misalkan ada Review yang masih kurang Atau misalkan Mau lebih jelas Silahkan aja di chat ke admin Ya Semua pengiriman dari Bandung Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah